Intro Pemirsa Kita jumpa lagi di acara Melaku-Melaku Wah, bahasa pancorannya itu walking-walking Nah, sekarang ini saya di tempat yang sangat luas sekali Mungkin saja ini istana Merdeka ya Kita cek saja kebenarannya Ini mungkin istananya Presiden ya Karena mulai dari utara sampai selatan Wah, sampai tidak terjangkau ini Sangking luasnya ya Tapi uluk salam dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi di acara Melaku-Melaku GMTV Tetap makjem munuk Mari kita masuk Tetapi saya ada getaran ini di atas ini Getarannya di atas Wah, ternyata di sini ini Tulisannya SMK Negeri 4 Bondowoso Berarti SMK Negeri 4 Bondowoso Luasnya Sa-Indonesia Raya Merdeka Beribu-ribu hektare karena Wah, luas banget Yang tentunya saya yakin nanti Banyak prestasi-prestasi dan program-program Yang cetar membana, menggelegar Yang berguna untuk mengkualitaskan Memberikan kualitas Untuk memajukan Bondowoso Yang lebih cerah, indah, makmur, sentosa, jajah terah Gemah Ripa Lodzinawi Toto Tentem Kertoro Arjo Alah gedaburus gedawan Tetapi tidak masalah Saya mau izin dulu Kalau tidak begitu nanti ditangkap Wah, bahaya nanti Di Bondo, dikecek Halo, selamat pagi Dengan mas siapa ini? Oh ya, ini Pak Satpam ya? Iya, saya mau izin Mau masuk nanti lagi Boleh ya? Boleh ya? Tidak ditangkap ya? Tidak, Pak Dengan mas siapa? Sekali lagi, Pak Mas? Soni Mas Soni, Mas? Budiono Mas Budiono Saya mau mewawancarai Atau mau mengetahui apa tentang isi yang ada di SMK Negeri 4 Boleh ya? Boleh, boleh, boleh Satu lagi pertanyaan SMK Negeri 4 itu Sekarang menurut Pak Satpam Lebih maju atau Lebih bermutu? Ya, ya, ya Apa lebih? Bagaimana, Munggok? Lebih maju, Pak Lebih maju, ya? Salah satunya apa? Munggok, disilakan sesuatu saja Karena apa? Sepengetahuannya Mas Budiono Berprestasi Berprestasi Keamanannya aman ya? Aman Belum ada Belum ada kejadian apa gitu ya? Belum ada Pemirsa Pak Satpam Betul-betul sangat Bagus Baik Jalan menjalankan tugasnya Karena masih aman Terbukti tadi Katanya beliau Aman Selamat Sukses Selamat bertugas Untuk mengamankan SMK Negeri 4 Oke Pemirsa saya mau Melaku-melaku Kesana Mak Jemunu Ya, pemirsa ini Ini Gedung ya Ini gedung Dan apa namanya Tempat Atau sekolah SMK Negeri 4 Luasnya Kalau bahasa Londonnya itu Luasnya Sak Hula-hula Sak Hula-hula Pokoknya Sak Indonesia Raya Merdeka Sangat luas sekali Tentunya Ini membuktikan Bahwa nantinya Saya yakin Seluruh program Untuk mencerdaskan Kehidupan bangsa Dan negara Khususnya di Pondowoso Akan semakin Terjamin Semakin terarah Dan Semakin Nyata Real Sukses Selamat Bejo Joyomul Untuknya akhirat Saya manjemunuk Kesini Nah Pemirsa Sekarang ini Saya Sedang Berada Seperti yang tadi Mudah Bulet Maksudnya itu Saya ada Di tempat Yang membuat Saya nanti Cerdas Pinter Tambah Wawasan Terus Gaya Cetar Membahana Dan lain-lain Mulat Mulut Tapi Tapi tidak Masalah Ini Sekarang Saya mau Mak Jemunuk Menemui Siapa Saya juga Tidak Ngerti Selamat Pagi Selamat pagi Saya mau kenalan dulu Ini dengan Ibu siapa Ibu Tiara Bintang Film DKI Bintang Film DKI Siapa ini Ibu Diang Bisesa Ini siapa Ibu Sipi Nurhalisa Siapa Oh Ibu Enda Dengan Ibu Ita Dengan Ibu Erni Dengan Ibu Ibu Din Fitri Ibu Citra Ibu Citra Lestari Ibu Pak Risa Pemirsa Ini tadi Saya Pagi ini Mendapatkan Suatu rezeki Berkenalan Bersilaturahmi Dengan Artis-artis DKI Jakarta Tapi Saya ini Yang ngerti Ini artis Atau siapa Saya mau Tanya dulu Kalau tidak Tanya Gimana Ibu-ibu Bapak-bapak Bapak-bapak Kok mendelekan Diri Ini dimana Munggu Disini Biar gambarnya Bagus Nah ini Bapak-bapak Munggu Disini Disini Mas Ibu-ibu Sekalian Ini Ini tempat Apa Terus Ibu Itu Disini Selaku Apa Sebenarnya Munggu Saya Dengan Siapa Perwakilan Ibu Oh Ya Salaman Lagi Dengan Ibu Enda Selaku Apa Disini Saya Sebagai Ibu Mata Pelajaran IPS Oh Agak Jauh Gimana Untuk Pemirsa GMTV Selamat Datang Di Sekolah Kami SMK Negeri 4 Bondowoso Terus Ini Sekarang Ini Saya beratnya Di SMK Negeri 4 Iya SMK Negeri 4 Bondowoso Terkait Dengan Ibu Guru Bapak Guru Itu Sebenarnya Ada Kisaran Berapa Bapak Ibu Guru Disini Sekitar Ada 15 Lebih 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 Terus Kesan Dan Pesan Ibu Guru Mengajar Disini Apa Saya Kebetulan Sebelum Ditugaskan Di SMK Negeri 4 Ini Adalah Guru Di SMA Jadi Tentu Saja Ketika Saya Bertugas Di SMK Tentu Saja Ada Banyak Hal Baru Yang Saya Alami Yang Tentunya Juga Akan Memacu Semangat Saya Kreatifitas Saya Sebagai Seorang Guru Terus Lulusan Lulusan Yang Ada Disini Ini Pernah Menjadi Apa Saja Artinya Sudah Menjadi Apa Saja Contoh Contoh Jangan Disebutkan Semua Nanti Sampai Subuh Tidak Selesai Kebetulan Ini Bapak Sekolah Kami Baru Satu Kali Meluluskan Siswa Jadi Baru Ini Sekolah Baru Baru Insya Allah Tidak Baru Prestasinya Begitu Ya Ini Saya Melihat Prestasi Baru Sangat Banyak Oh Begitu Ya SMK Negeri Oh Pemirsa Yang Jelas Walaupun Masih Baru Atau Enggal Atau New NEW Ya Itu Ternyata Prestasinya Tidak Kalah Secara Kuantitas Maupun Kualitas Dengan Sekolah Atau Pendidikan Yang Lain Ini Bukti Nyata Tidak Bohong Atau Bahasa Lontonya Itu Tidak Ngapusi Gitu Loh Ini Ini Nyata Ya Ini Bukan Untuk Dijual Saya Kira Tadi Dijual Saya Beli Untuk Pertandingan Sudur Di rumah Saya Tetapi Ternyata Ini Tidak Dijual Ini Bukti Bahwa SMK 4 Putra Putrinya Atau Siswa Siswinya Banyak Menorehkan Sejarah Prestasi Waduh Kayak Aku dulu Aku kemarin Prestasi Sudur Tingkat RT Nah Inilah Juara 2 Juara 2 Juara 1 Juara Pemirsa Harus Tahu Semuanya Wajib Tahu Ini Potensi Bondowoso Saya Mau Mewancarai Yang Siapa Ya Mbaknya Ini Mbak Siti Nur Alisa Siapa Ini Budian Budian Ngajar Apa Saya Guru Seni Budaya Seni Budaya Berarti Ngajar Tentang Kesenian Terus Terkait Dengan Prestasi Ini Apa Mungkin Ada Yang Sudah Berprestasi Atau Bagaimana Atau Mungkin Masih Melaksanakan Suatu Kegiatan Yang Ingin Dilombakan Itu Untuk Sekarang Masih Ingin Melaksanakan Kegiatan Untuk Dilombakan Begitu Apa Saja Contohnya Contohnya Lomba Dance Tingkat Kabupaten Bodewasol Tempatnya Di Jember Dan Juga Ini Rencananya Ada Lomba Untuk Tari Tradisional Di Besuki Pemir Pemirsa Jadi SMK Sekolah Menengah Kejuruan Tidak Hanya Yaitu Terkait Dengan Praktisi Saja Tetapi Di bidang Lain Juga Dipelajari Nari Den Musik Rock Kulot Alah Maksudnya Seperti Itulah Satu Lagi Satu Lagi Dengan Mas Nya Ini Selamat Pagi Dengan Mas Siapa Reza Dengan Mas Reza Ngajar Apa Mas Fisika 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 Ada Disini Oh Begitu Terus Terkait Dengan Fisika Ini Kaitannya Dengan SMK Ini Ada Hubungannya Ya Red Kaitannya Maksud Kesini Satu Lagi Pertanyaan Target Dari Belajar Fisika Itu Untuk Apa Untuk Melatih Kekuatan Berpikir Kekuatan Berpikir Beran Berlogika Sehingga Bisa Diaplikasikan Ke Siswa Cocok Mantap Jawabannya Mantap Pemirsa Jadi Fisika Seni Budaya Ini Bentuk Dari Suatu Komprehensif Nya Alah Alah Maksudnya Ini Bentuk Dari Suatu Menyeluruh Nya Mau Muni Menyeluruh Aja Komuter Sampai Alun Alun Bentuk Dari Menyeluruh Nya Atau Komprehensif Suatu Pendidikan Di SMK 4 Jadi Tidak Hanya Melulu Belajar Apa yang Menjadi Programnya Tetapi Belajar Secara Menyeluruh Seni Budaya Fisika Untuk Belajar Analogi Karena Ada Otak Kiri Otak Kanan Otak Kanan Kiri Tengah Atas Bawah Tengah 10 Aman Terima kasih Negeri 4 Majemunu Pemirsa Supaya Sehat Bugar Sehat Rohani Kita Sekarang Mau Melihat Memahami Apa yang Menjadi Usaha Untuk Sehat Bugar Tadi Di SMK Negeri 4 Bonte Woso Saya Mau Ngobrol Dengan Mas Siapa Saya juga Belum Tahu Selamat Siang Dengan Mas Siapa Mas Mas Riu Mas Riu Di sini Mas Selaku Apa Saya Selaku Guru Olahraga Guru Olahraga Mudah Mudah Terus Sehat Walafiat Pinter Jadi Guru Terus Ini Ada Berapa Extra Kulikuler Tentang Olahraga Ini Ada Apa Disini Extra Kulirnya Futsal Futsal Sepak Bola Poli Ada Basket Ada Karate Ada Bunuh Tangkis Itu Sudah Berapa 6 Ya 6 Ya 6 Gawangnya Futsal Itu Gawangnya Futsal Jadi David Beckham Sering Kesini Ya Sering David Beckham Sama Lionel Messi Di sini Kalau Latihan Kadang-kadang Kemarin Mampir Ke rumah Saya Menyari Nasi Pecel Sama Tapi Senang Dia Pengen Balik Lagi Ke Inggris Makanya Sering Ke SMK 4 Pemirsa David Beckham Terus Dan Kawan Kawan Ronaldo Itu Seperti 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 Rumah 5 Meter Itu Ya Dari Inggris Kesini Naik Becak Naik Dukar Dillman Dan lain Lain Karena SMK 4 Penuh Dengan Variasi Berlari Karagam Olahraga Futsal Bula Volley Itu Gawangnya Futsal Ada Di Samping Lengkap Pokoknya SMK Negeri 4 Terus Ini Pernah Bertandingan Dimana Pernah Bertanding Apa Atau Sering Kita Kompetisi Kompetisi Kita Sering Mengikuti Kompetisi Yang Paling Sering Itu Di Antaranya Adalah Futsal Futsal Itu Kemarin Kita Terakhir Itu Juara 3 Di Unmu Itu Lombanya Dalam Rangka Turnamen Sejawa Dan Bali Itu Kita Juara 3 Di Untuk Yang Sekarides Senan Busuki Itu Kita Sekabupaten Bondowoso Itu Menjuarai Juara 3 Juga Itu Di Acaranya Bupati Cup Ini Loh Pemirsa Walaupun SMK Negeri Empati Sangat Baru Tetapi Prestasinya Tidak Kalah Dengan Lembaga Pendidikan Yang Lain Dan Yang Jelas Mari Kita Sebentar Lagi Berkeliling Supaya Kita Tambah Referensi Wawasan Tambah Pinter Cetar Membahana Selamat Mas Mas Siapa Tadi Mas Rio Mas Rio Sokabatnya Alah Sokabat Sahabatnya Mas Dan masih Panjenempun Kengsinwun Prabu David Bekam Selamat Lagi Bisa Berdialog Dengan Siswa Bisa Siswa Siswa Monggo Bisa Kesini Sebentar Nah Monggo Kesini Sebentar Semuanya Berkelumpur 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 disini Adap sana Adap sana Adap sana Nah Sini Pak Siapa yang menjadi Perwakilan Ketuanya Siapa Monggo Monggo Sini Mas Ini dengan mas siapa Mas Irshad Kelas berapa Kelas 10 Kelas 10 Ya Jurusan Telkom Telkom Terus Ini Apa namanya Motivasi Untuk Olahraga Mengikuti Olahraga Estrakulikular Olahraga Ini apa sih Ya Biar Badan Sehat Terus Menuruhkan Prestasi Terus Selain Apa namanya Volley Itu Apa saja Disini Foodshare Karate Buru tangkis Banyak Banyak Kalau gitu Supaya Tambah Kompak Saya Pengen Pengen Salaman Dulu Dengan Semuanya Dengan Mas Siapa Ini Mas Luqman Dengan Ahmad Dengan Agung Dengan Fatur Dengan Rio Dengan Fajar Dengan Mohamad Dengan Mas Irshad Oke Mari kita Supaya Masyarakat Lebih Mantap Lebih Apa namanya Yakin Bahwa SMK Negeri Empat Ini Betul Betul Sangat Banyak Prestasinya Sangat Berkualitas Bermutu Dijamin Mutunya Dunia Agirat Kalau Yal-Yal-nya Ada yang Memandu Bangko Yal-Yal dulu Untuk SMK Negeri Empat Nah ini Pemirsa Mangko Majem Bunuh Mangko Siapa kita SMK Siapa kita SMK Siapa kita SMK SMK X Yal-Yal Itu tadi Ganti saya ya Melaku Melaku GMTV Majem Bunuh Orang Gompak Melaku Melaku GMTV Majem Bunuh Pemirsa Satu lagi Pertanyaan Pernah melihat GMTV ya Sering ya Nyambung Di rumah Nyambung ya Oke Nanti Bisa dilihat Juga Di seluruh dunia Melalui Namanya Streaming Buka Buka di internet Di Mbah Google itu Atau dimana Intinya www.gerbongmauttv.com Nanti Di enter Terus di klik Live Nanti bisa Lihat Bareng dengan Obama Ratu Inggris Dan lain-lain Oke Selamat Oke semuanya Oke Pemirsa Ini tadi Betul-betul Sangat Kompak Yakin ya Bahwa Peristasi olahraga Tidak diragukan lagi Sekarang kita Majemunuk Ke Yang lainnya Weh Majemunuk Ini juga Majemunuk Ya Pemirsa Saya mau Majemunuk Ke Salah satu Ruangan yang Aworanya Sangat Sangat Membuat Saya ini Tidak mau pulang Ya Karena Supaya Saya juga Tambah Bisa Telaten Teliti Dalam Membuat Suatu Pembukuan Atau Catat Mencatat Itu loh Kayaknya Seperti itu Saya tidak Ngerti ini Saya itu Masalahnya Persatuan Kemeruh Indonesia Ini ruangnya Ruang Tata Usaha Administrasi Rukung Alah Rukung Pemirsa Ini ada Loket Pembayaran Wah Saya harus Bayar ini Tapi Saya juga Sudah siap Uangnya Pemirsa Saya Mau Menjemunuk Supaya Tidak Kelamaan Kita Berus Dengan Sukses Assalamualaikum Dengan Mas Siapa Kordi Iya Mas Kordi Mohon Maaf Saya Mohon Ijin Untuk Ngobrol Ngobrol Terkait Apa Yang Menjadi Isi Ruangan Ini Dan Kegunaannya Boleh Ya Mungkin Lebih Jelasnya Koordinat Oke Makasih Mas Siapa Lagi Salaman Dulu Mas Kordi Mas Mas Iya Pak Selamat Pagi Dengan Siapa Ini Pak Fatmawati Pak Joni Dengan Mas Beni Oh Dengan Ini Salaman Dulu Oh Iya Mas Ini Pemirsa Ini Saya Salami Semua Supaya Pemirsa Dengan Mas Biar Tahu Bahwa Ini Ruangan Tata Usaha Di SMK Negeri 4 Bondowoso Yang Betul-betul Sangat Elegan Sangat Sangat Apa Namanya Strategis Ya Untuk Melayani Tentang Bidang Akademik Maupun Yang Lainnya Bapak Joni Ya Ya Bisa Saya Awancara Sebentar Pak Boleh Oke Berdiri Saja Pak Supaya Nanti Bisa Masuk Kemiknya Bapak Joni Yang Keras Ini Ruang Tata Usaha Ini Fungsinya Untuk Apa Untuk Ruang Administrasi Oh Begitu Ya Ketangan Administrasi Keuangan Ketenagaan Dan Inventaris Oh Begitu Terus Ada Berapa Jumlahnya Kira-kira Kisaran Berapa Orang Berapa Karyawan Kalau menurut saya Yang disini Ada sekitar 6 orang Oh 6 orang Dan seragamnya Khas ya Khas Ini memang seragam Untuk kerja Bawa begitu Pak Mirsa Seragam Resmi Kebanggaan SMK Negeri 4 Wah Tidak kalah Dengan karyawan Atau Pegawai Yang ada Di Gedung Putih Ya Obama Itu Sama persis Ya Tidak jauh berbeda Karena Ya Saya sering Kesana Kemarin Cari Nasi pecel Sama Cari Apa itu Pentol bakso Gitu ya Ya Sudah buka Disana Pentol bakso Dan pecel Di Gedung Putih Obama Sehingga Saya paham Ya Selalu nuansa Ruangan pun Sama dengan Ruangannya Ratu Elizabeth Inggris Ada di Indonesia Satu lagi Pertanyaan Pak Terkait Dengan Mungkin Yang menjadi Target Ini apa sih Pak Target Tujuan Dari Tata usaha Ini apa Kalau Target Apa ya Target Ketertipan Administrasi Oh Begitu Menyangkut Keuangan Menyangkut Ketertipan Itu aja Tertip ya Oke Terima kasih Bapak Atas Mungkin Nanti penjelasannya Bisa di Apa Terima oleh Masyarakat Iya Pemirsa Supaya tertip Ya harus Kutera putihnya Disekolahkan Di SMK Negeri 4 Bondowoso Tata Usahanya Ruangannya Serta Sumber daya Manusia Karyawan Pegawainya Luar biasa Profesional Satu lagi Mas Dengan Mas Siapa Mas Junaidi Ini Selaku apa Disini Guru ya Oh Guru apa Guru Fisika Fisika lagi Oke Pak Mirsa Pak Guru Juga Ada di ruang Sini Intinya Guru dan Tata usaha Ini saling Sinergi Bersinergi Kerjasama Berkomunikasi Berkoordinasi Wah Gaya Ngerti ini Oke Nggak ngerti Aku Pokoknya Untuknya Seperti itulah Mari Mak Jemunuk Kesana Terima kasih Semuanya Bapak Bapak Ibu Ibu Ini ruangan Tata usaha Nah Sekarang Saya mau Mak Jemunuk Ke program Program Studi Yang ada Di SMT Negeri 4 Bondowoso Mak Jemunuk Pemirsa Saya sekarang Benar-benar Menjadi Seorang Entrepreneur Bidang Pertanian Wah Gaya Entrepreneur Pokoknya Itu Yang bergerak Dalam Bidang Bertani Dan sekarang Ini Siswa Siswi SMK Negeri 4 Sangat Tekun Sangat Telaten Dan Sungguh-sungguh Dalam Mempelajari Ilmu Yang namanya Agro Bisnis Agro Bisnis Apa Agro Bisnis Ya Saya Tanya Kepada Ahlinya Melalui Telekom Apa Hati Apa Oh Ya Agri Bisnis Ternyata Pak Guru Disini Juga Sakti Saya Tanya Lewat Batin Sudah Langsung Bisa Pak Mirsa Ini Kalau Direbus Namanya Hamburger Jawa Jadi Hamburger Jawa Itu Telok Telorambah Sabreng Itu Pizza Jawa Jadi Ya Inilah Produk Produk Dari SMK Negeri 4 Nah Ini Pak Gurunya Juga Langsung Ke Lokasi Atau Ke Tebun Ke Sawah Ke Betul Betul Tempat Untuk Studi Nah Ini Juga Selamat Siang Bapak Dan Siswa Siswi Nah Selamat Siang Bisa Oh Saya Mau Kesana Oh 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 Disini Saya Mau Betul Betul Ke Lokasi Tempat Studi Belajar Bertani Ayo Karena Saya Di Amerika Tidak Seperti Ini Kemarin Di Inggris Di Bang Lepas Tidak Ada Seperti Ini Selamat Siang Bapak Agak Keras Bapak Ayah Tidak Bapak Siang Dengan Bapak Siapa Sumartono Bapak Sumartono Dengan Bapak Bapak Mas Hud Bapak Mas Hud Oh Iya Ini Adiknya Bapak Mantan Bupati Bondo Sop Sepertinya Terkait Dengan Aktifitas Disini Apa Sebenarnya Tujuan Bapak Ini Disini Tujuan Yang Pertama Yang Keras Tujuan Yang Pertama Yaitu Ingin Memberikan Bekal Kepada Siswa Tentang Sekilas Perkebunan Yang Ada Disini Khususnya Tanam Telo Sehingga Mereka Kalau Sudah Keluar Itu Mempunyai Keahlian Tersendiri Dalam Kehidupan Bermastak Ternyata Tentang Natural Oh Ini Natural Natural Itu Panganan Apalagi Natural Itu Apa Natural Itu Panganan Yang Secara Alami 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 Tidak Ada Bahan Bahan Kimia Atau Bahan Bahan Yang Jelek Jelek Itu Ya Oh Ya Bahan Bahan Kimia Tidak Bahan Kimia Jadi Kami Tanam Telo Ligini Benar Benar Telo Organik Telo Organik Jadi Kita Mulai Dari Awal Pengolahan Tanah Hanya Memakai Bupuk Organik Ya Sedangkan Telo Ini Hamanya Kayaknya Tidak 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 Dijual Dijual Tidak Sekarang Banyak Pembeli Yang Malah Kekurangan Bahan Bagus Jadi Disini Mungkin Ada Pengepul Juga Ada Dari Ibu Ibu Terus Apa Saja Pak Ini Selain Hamburger Jawa Jawa Ini Yaitu Telo Rambat Atau Apanya Saber Apa Namanya Saber 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 Selain Ini Terus Ada Cilembu Itu Telo Terus Ada Telo Ungu Terus Ada Telo Yang Khusus Bahan Bagus Saos Pemirsa Ternyata Jenisnya Pun Berbeda Jadi Kalau Di Kulang Tau Ada Pizza Hamburger Hot Dog Dan Lain Lain Gitu Ya Disini Tidak Kalah Dengan Kualitas Yang Ada Di Kanodo Sana Disini Yang Namanya Hamburger Jawa Ini Betul Betul Tidak Hanya Dimakan Dipelajari Tapi Sudah Dijual Dan Kalau Bahasa Jawanya Kantu Kantu Atau Artinya Pembelinya Itu Sangat Antri Gitu Pak Ya Antri Sampai Kualahan Gitu Betul Pak Ya Oke Ada Permintaan Dari Surabaya Pak Untuk Bahan Saos Itu Dan Yang Kedua SMK 4 Ini Mungkin Dari Saundur Kebelakang Telo Bisa Diolah Jadi Tepung Jadi Terganti Terganti Terigu Terigu Jadi Telo Ini Bisa Untuk Membuat Saos Bisa Untuk Pengganti Terigu Ya Gitu Ya Pak Ya Tepung Terigu Bisa Diganti Untuk Bahan Ini Nah Sekarang Saya Pengen Ke Siswanya Bisa Bisa Ngobrol Dialog Ya Yang Mana Siswanya Yang Nanti Kita Disana Ngobrol Ya Ntar Lagi Setelah Disini Ya Saya Saya Mau Loncat Ini Saya Ini Dulu Kalau Tentang Bertani Itu Dulunya Itu Saya Tidak Ngerti Sekarang Lupa Jadi Makanya Supaya Ngerti Dan Tidak Lupa Ya Harus Dia Harus Degabrus Atau Mencari Ilmu Dengan Siswa Dan Pak Guru Selamat Pagi Dengan Perakilan Siapa Mungkin Dengan Siapa Dengan Oke Gak Apa Gak Apa Nah Salaman Nanti Suting Memang Wah Iya Pak Mersa Dengan Mas Siapa Ini Dengan Yang Keras Yang Keras Nama Saya Mohr Faisal Leputam Adi Dari Kelas 11 ATV 1 Kelas 11 Itu Kelas 1 Apo Kelas 2 Kelas 2 Kelas 2 SRK Negeri 4 Terus Kok Apa Si Tujuannya Motivasinya Kok Ikut Seperti Ini Itu Apa Yang Pertama Saya Ingin Memajukan Perkebunan Yang Ada Di Indonesia Oh Begitu Dan Juga Ingin Memajukan Kebunan Perkebunan Yang Ada Di Bondowoso Maupun Yang Ada Di Di Sekitar Indonesia Oh Begitu Ya Terus Sahab Pertanian Gitu Ya Wah Gaya Semoga Pemirsa Itu Tadi Testimoni Alah Testimoni Yopo Maksudnya Ini Ya Anilah Pengakuan Yang Alami Natural Katanya Pak Guru Tadi Terkait Dengan Tujuan Mempelajari Pertanian Atau Agribusnis Yang Ada Di SMK Negeri 4 Bondowoso Mari Ya Ya Mas Bisa Berdiri Sebentar Nah Ini Monggo Berjajar Berjajar Ini Gapapa Yelyanya SMK Sudah Ngerti Ya SMK 4 Yelyanya Ya Monggo Dipandu Siapa Monggo Ayo Sudah Pandu Pak Guru Bisa Atau Jengen Siap 1 2 3 SMK 4 EXELEN Nanti Kalau Ada Melaku Mak Jemunu Yang Keras Ini Bak Kelihatan Mas Tembarnya Satu Lagi Yelyanya Terus nanti saya Satu lagi yang keras 1, 2, 3 SMK 4 SM Maku-maku BNTV Mak Gemunuk Selamat siang Terima kasih Semoga nanti bisa difahami Diterima oleh masyarakat Informasi yang dijelaskan oleh Panjenengan semua Selamat siang Dengan Pak siapa? Pak Ika Pemirsa Mari kita Mak Gemunuk Ke Yang Cewek-cewek Tentunya ini Sangat Berharga Untuk kita Ambil ilmunya Karena ini sudah Berbentuk betul-betul Ketela Yang sudah dibersihkan Atau di apa Gitu Gak ngerti Nah yang jelas Selamat siang Pak Halo Dengan siapa Saya bisa ngobrol Iya mohon Ayo terus Semoga selamat Ayo mbak Pertiri Pertiri Selamat siang Dengan mbak siapa? Adelia Adelia Ini asli dari Jabotabek Tangerang Jauh-jauh Jawa Barat Ke sekolah di SMK Negeri 4 Itu ya Asli mana sih? Di Kota Kulon Kota Kulon Kota Kulon Bondoloso Jauh-jauh dari sana Kesini Untuk apa tujuannya belajar ini? Ya karena Supaya ingin Yang keras Yang keras Ingin tahu caranya Gimana Itu Berkebun Secara Baik Dan benar Berkebun secara baik Dan profesional Nah gitu maksudnya ya Ya Pemirsa ini bisa dilihat sendiri Bukti nyata Bahwa Siswa-siswi Tidak hanya Memegang Bullpoint Kertas Dan lain-lain Tetapi Langsung di lapangan Nah Coba diambil Bukti Nah Pemirsa ini Bukti nyata Memegang Atau Ini mau diapa kan? Dijual juga nanti ya? Iya Dijual ke? Ke pasar-pasar Ke pasar-pasar juga Selain ke pasar Ada yang Pesen juga? Iya Contohnya apa? Seperti Orang yang itu Memproduksi kripek ubi Oh begitu Terus lagi Ada ya? Apa ya? Oh Pesenan dari Surabaya Untuk Apa? Banyak ya? Iya Pemirsa Untuk pesen kripek ubi Harus pesen ke SMK Negeri 4 Nah selamat ya Selamat Dan sukses Semoga Bisa Ditularkan ilmunya Dan diterima oleh masyarakat Berguna Bermanfaat 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 Dengan cewek Ini tadi Gaya Di kameran ini Ini tadi Cewek-cewek Juga Belajar berkebun Sekaligus Belajar Untuk bagaimana Cara berkebun Itu bernilai Jual tinggi Jadi Bermanfaat Neuro Gaya Seperti saya Ini harus Belajar banyak Mak Jemun Selamat Bermanfaat yang dengan dengan mas apa Mas Dimas ini apa Mas Dimas ya ini pembuatan apa nih di SMK4 ini salah satu pembuatan pupuk organik pupuk organik itu terbuat dari apa ada dari kotoran sapi ya kotoran kambing Oh begitu ya ini asli natural ya ya terus kemasannya seperti apa kalau sudah itu apa itu apa seperti itu Mas seperti apa seperti yang disemprotkan itu loh tidak bukan ini sudah ada ini ya Pak Mirsa ini ya pupuk organik yang diproduksi oleh siswa-siswi SMK negeri 4 bukan diproduksi oleh rata Inggris loh nanti untuk keliru nanti ya selamat ya salaman dulu monggo sini Mas salaman dulu selamat dan sukses semoga masyarakat tetap apa ya antusias menerima ilmu-ilmu dari siswa-siswi SMK negeri 4 Oke pemirsa Mari kita menuju ke yang lainnya selamat ya ini semoga saja nanti bisa sukses Amin pemirsa saya langsung kesana eh dengan Pak ini ah Pak ya matikan aja dulu matikan ya ya selamat siang ini sedang apa yang menyepot bibit Hai sebelum ini Ayo nah ini dengan masih apa ini mas Yulpi ya ini siswa ya kelas-kelas 2 ini sedang apa ini ini sedang menyepot bibit cabe Oh bibit cabe Oh dengan pupuk ya tentunya hmm nah terus ini tadi cabe ini nantinya akan dijual atau dimakan sendiri loh ini dijual ya Oh sudah banyak laku ya tahun-tahun yang lalu sudah banyak yang laku ya berapa ton biasanya minimal satu ton minimal satu ton yang lombok atau cabai dan ini tadi saat memupuk atau memberi rabu atau memberi pupuk Wah saya bener-bener petani ini sekarang gaya-bener petani selamat bertugas dan semoga nanti meningkat menjadi 100 ton amin 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 oke ya doanya masyarakat ini pemirsa Mari kita main cemunuk ke yang lain tapi pemirsa harus tahu ini ladangnya ini kebun lombok ketela is pokoknya makanan-makanan Londo ada di sini ya apalagi makanan orang pribumi orang Indonesia Wah lengkap dengan sukses dan sempurna Amerika sekarang saya tetap di kebun SMK negeri empat pondowoso tapi di lain produk kita di lain produk produknya banyak sekali saya mau ngedap terus lagi ya Oh maksudnya bahasa jalan yang gedap itu bahasa londonya bahasa ngedap terus itu dialog interaktif gitu loh haa selamat pagi selamat siang dan setengah apa seperti ini senja hehehe iya senang wajib dengan bu siapa ini Bu Endang mustikawati ini selaku apa Bu di sini yang keras kaprodi agribisnis tamanan tanaman perkebunan terus ini ada tanaman apa saja Bu yang ditempat ini yang keren untuk pertanaman jahe jahe jenisnya jenisnya banyak ya bu jahe itu kebetulan yang kami eh sediakan di sini adalah jahe gajah dan jahe merah Oh jahe gajah dan jahe merah di rumah itu ada jahe ano ada jahe kuda sama jahe babi ada jahe kubu-kubu iya kayaknya itu belum keluar tuh kayaknya di nginti tuh kayaknya itu oh iya begitu ya pemirsa ternyata saya baru tahu kalau jahe itu ada model jahe gajah ya jahe apa namanya jahe merah jadi di sini ada jahe gajah dan jahe merah yang dibudidayakan di sini sekaligus untuk pembelajaran siswa-siswi di SMT Negeri 4 saya bisa eh Bu sebelum ke siswa ada pertanyaan Bu ini bisa dijual atau kalau sudah dijual ini sudah dijual berapa yang beli siapa mau diceritakan ke pemirsa untuk jahe yang menjual berupa pembibitannya kemudian nanti juga hasil produksi produknya ya berupa umbinya ya kalau bibit kita sudah menjual ke pasar ya ada pembeli yang datang ya atau kita yang mengantar oh begitu Sementara untuk hasil produksi berupa umbi kami masih belum menghasilkan karena baru ditanam baru ditanam ya pemirsa yang jelas SMK4 SMK4 tidak hanya menulis di bangku atau di buku atau belajar guru dengan murid ya di kelas saja tetapi betul-betul belajar di lapangan sehingga menghasilkan produk dan menghasilkan yang namanya uang dengan sukses ya uang ini sudah berbentuk uang ya sudah banyak yang membeli pasar terus keracina apa makanan dan sebagainya banyak yang membeli langsung di SMK4 ini tidak ngecap tidak ngapusi tapi beneran ya itu ya kenyataan sudah berapa ton biasanya sudah berapa kental atau berapa ton yang sudah-sudah mau diceritakan kalau umbi memang belum ya tapi prediksi kita nanti akan menghasilkan sekitar 70 ton 70 ton untuk bibit eh kurang lebih sudah 3.000 bahkan 4.000 bibit yang sudah ditanam terjual ya itu 3.000 sampai 4.000 bibit bibit sudah terjual 3.000 sampai 4.000 ton bibit 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 3.000 sampai 4.000 polibit polibit itu makanan apa topi itu itu panganan apa itu belum tahu polibit itu apa itu polibit itu adalah tempat untuk menanam bibit itu oh ini polibit ini polibit pemirsa ini jadi pemirsa harus tahu bahwa polibit itu seperti ini dan SMK punya SMK negeri 4 yang bisa mengelola untuk pembelajaran seperti ini yaitu jahe badai dan jahe merah khusus untuk sorya alam katanya tadi saya ada jahe kupu-kupu dan jahe kantil tapi belum keralisasi itu masih dalam mimpi ya boleh saya bisa saya juga ngomong kak bantuan oh iya selamat siang pak ini dengan siapa ini Pak Gunawan Pak Gunawan oh iya ini suaminya Pak Ramita Rosadi ini wah sudah hati suaminya Pak Ramita Rosadi ini bapak guru ya iya ini adalah guru tamu dari Kayang kami datangkan dari Binar Kehitaman dan Perkebunan oh iya khusus untuk memberi materi tentang hal-hal pemidikan dan sebagainya yang ada kaitannya dengan kehidupan dan kehitaman terus apa mungkin Pak Gunawan mungkin ada tip-tip atau hal-hal yang bisa disampaikan di SMK negeri 4 dan masyarakat monggo yang keras Pak ya pertama-tama kalau kita melakukan suatu budidaya budidaya itu harus keputusan apa saja ya yang pertama kita harus bersiapkan bibitnya bibit ya bibit terus? bagaimana cara membibitkan itu kita pelajari di SMK ya untuk itu tadi sudah diceritakan tentang jahe sebenarnya kayak apa sih bibitnya jahe yang bibit yang sudah terjual oke kita pelajari kepada anak-anak kebetulan disini ada contohnya bibit contoh bibit kayak apa sih yang dijual itu sebenarnya nah itu ada oh begitu ya bisa dilihat nanti kita contohkan seperti inilah bibit itu yang kita jual jadi ada kerjasama antara SMK 4 dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan gitu ya oke pemirsa ini menunjukkan bahwa antar intansi antar intansi itu sangat erat sekali hubungannya dan sinergi kerjasama komunikasi dan koordinasi ya serta konsolidasi dan ngomong kok keduuran itu pokoknya ya situlah gitu pak ya kerjasama intinya begitu yang penting tidak repot nasi dan tidak kontroversi hati biar tidak ketularan gigi ya Pak saya ingin melihat yang contoh nyata dari bibit itu ya ini bibit apa namanya ini bibit jahe bibit jahe yang kita jual kemarin yang tadi diceritakan tadi kan sudah dijual jahe gajah apa jahe merah ini jahe gajah oh iya jangan macam-macam jangan pamirsa harus hati-hati karena ini sebentar lagi makan jadi gajah ya jadi bahaya itu nantinya lalengnya besar ini bibit nah tapi lain kalau di tempat saya itu memang nakal itu bibit itu suka nyuri suka apa itu bibit mas bibit belakang rumah kalau ini bibit beneran ini ya nah berarti ini sama dengan bobot bibit bobotnya nah artinya SMK Negeri 4 ini bibit bobot bibitnya ini sangat unggul varietas unggul dan sangat terjamin mungkin buktinya bisa mengelola pembelajaran dalam bidang seperti ini ya perbedaannya apa sih antara jahe gajah dan jahe merah perbedaannya pada rimpangnya rimpangnya disini ada produksinya ya nanti akan berproduksi kalau jahe merah nanti ini apa rimpangnya ini merah ya rimpangnya merah tapi kalau jahe gajah itu nanti ya seperti gajah besar wow gitu ya jadi jadi dengan adanya pendidikan ini nanti apa anak-anak dipelajari ini bisa dipraktekkan dirubah oke pemirsa itu perbedaannya ya juga disampaikan jahe merah warnanya merah jahe gajah besar kita akan ke ke siswa selamat bertugas dan terima kasih bapak gunawan ee pencerahannya informasinya kepada masyarakat besok kita jumpa lagi selamat dan sukses diulangi lagi ya iya biar baru saya kesempat dulu pemirsa maiden munuk selamat siang siswa siswi ini ketuanya atau yang mawakili ada siapa mas ini oh ya disini disini ini agak kesini nah agak kesini nah bis biar kelihatan selamat dulu iya gak apa-apa kotor saya juga lebih kotor wah ini masalah ini mas siapa namanya Faisal mas Faisal iya terus jurusan apa kelas berapa saya jurusan perkebunan kelas 10 ya ya gak keras ya jurusan perkebunan kelas 10 kelas 10 itu kelas berapa sih kelas 10 kelas 1 iya 1 oh iya pemirsa kelas 1 sudah sudah bisa belajar untuk menanam dan sekaligus menjual produk yaitu jahe jahe ya nah ini perlu dicontoh pemirsa dan ini teman-temannya ini sedang apa sih sekarang ini menggemburkan tanah oh harus digemburkan dulu ya iya setelah digemburkan terus digemburkan melalui perawatan iya di pripupuk itu di pripupuk terus sudah gitu ya iya pernah menjual jahe belum belum ya ntar lagi ya ini masih baru kelas 1 ya iya pemirsa mulai dari kelas 1 sudah sudah dididik untuk bagaimana menanam memupuk dan sekaligus nanti menjual ya tentunya ada kelas 1 kelas 2 kelas 3 melalui hirarki alah hirarki maksudnya ini hirarki melalui tahapan-tahapan tingkatan-tingkatan hahaha pemirsa mari kita makjemunuk kesana lagi dan jangan kemana-mana pemirsa tetap di melaku-melaku gmtv makjemunuk terima kasih